Seminar internasional yang melangsung antar tiga perguruan tinggi dari dua negeri serumpun berlangsung secara webinar. Umsu bersama Universiti Putra Malaysia dan Universitas Pendidikan Sultan Idris, pembahas tema budaya Melayu pada era normal baru. Masyarakat Melayu yang kuat memegang teguh agama dan budaya diharapkan akan lebih siap dalam menghadapi kebiasaan baru. Perilaku hidup suku Melayu yang masih kuat memegang agama dan adat menjadi kekuatan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Penjelasan itu terangkum pada seminar internasional yang diselenggarakan secara virtual di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bersama dua universitas lainnya di Malaysia yakni Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Seminar dibuka secara resmi oleh Rektor Umsu Agusani dan dihadiri beberapa tokoh Melayu di Sumatera Utara seperti Johar Arifin Hussein, Guru Besar Besilam Zikmal Fuad, Kepala Pusat Kajian Budaya Melayu Umsu Hairil Ansari, Ketua MOI Kota Medan Muhammad Hatta, dan dari negeri jiran hadir dua pembicara Samsudin bin Suhaili dan Samsudin bin Otman. Tokoh Melayu Johar Arifin Hussein mengapresiasi berlangsungnya seminar budaya Melayu dalam menghadapi era normal baru. Kata Johar, suku Melayu harus berada di depan dan mampu mengambil inisiatif. Pertama, Alhamdulillah ya, acara yang sangat bagus sekali membuka wawasan kita bagaimana pentingnya kebudayaan Melayu ini ditingkatkan lagi, terutama di masa era 4.0 ini. Kita tahu bahwa Melayu itu dimana saja harus berada di depan, ini memang sudah satu prinsip agar melayu, karena mereka punya komunikasi yang sangat bagus. Termasuk salah satu contohnya, dengan komunikasi yang bagus ini bahasa Melayu bisa jadi bahasa nasional bahasa Indonesia. Walaupun populasinya kita jauh di bawah suku-suku lain, tapi kita bisa menempatkan. Kenapa? Karena komunikasinya baik sekali dan bahasa Melayu itu dipakai di mana-mana pada saat itu. Nah, oleh karena ini suasana sekarang ini, kita harapkan juga mengatasi permasalahan COVID-19 ini dan kemudian menghadapi era 4.0 ini, Melayu kita juga berperan. Sementara itu, Ketua Pusat Pengkajian Melayu pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hairil Ansari, mengatakan masyarakat Melayu memiliki kekuatan dalam menghadapi pandemi COVID-19, yakni kearifan lokal yang sangat kuat berpegang pada ajaran agama dan adat istiadat. Jadi, dalam konteks ini tadi, kita definisikan dulu apa itu kearifan lokal, yaitu adalah jenis semua dalam bentuk bisa berlaku, bisa dalam bentuk nilai-nilai, yang sebenarnya nilai-nilai yang tinggi itu tersebar di dalam masyarakat etnis itu, katakanlah Melayu. Nah, dia memiliki apa? Kearifan lokal selama ini kita tahu, semua kearifan lokal Melayu itu rujukannya adalah Islam. Nah, jadi apapun yang bentuk yang kita lakukan tidak boleh melawan ajaran Islam itu tadi. Nah, jadi kalau dikatakan karakteristik malunya pertama itu adalah taat. Ya, taat kepada hukum, ya kan, taat kepada pemimpin, taat kepada semua aturan. Jadi, kalau kita tarik, dari mana itu datangnya? Ya, karena dari Al-Quran, itu tadi kan. Kearifan lokal dan kekuatan Melayu sebagai satu suku bangsa juga disampaikan dua pembicara dari dua universitas di negeri jiran Malaysia. Seiful Hadi Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.